Salam Pemirsa Live Channel, jumpa lagi bersama saya Bram Sindun dalam program Eagles Live. Dalam episode kali ini saya akan membahas tetap percaya dan setia dalam masa-masa yang sulit. Siapakah narasumber kita kali ini? Yuk masuk ke dalam. Terima kasih telah menonton! Oke, kali ini saya akan membahas mengenai tetap percaya dan setia di masa-masa yang sulit. Wah, kayaknya ada yang sudah bilang kayak begitu mah gak mudah ya. Oke, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, saat ini sudah bersama saya narasumber yang akan bersama saya membahas mengenai tema yang luar biasa ini. Siapakah mereka? Bapak Arthur Kaunang. Ya, mungkin Anda yang sudah cukup dewasa pencinta musik di era 70-80-an, Anda pasti kenal Pak Arthur Kaunang. Seorang pemusik yang luar biasa. Bapak spesialisnya di bidang musik apa? Di bas sama piano. Bas sama piano ya? Luar biasa. Nama bandnya apa Pak? Yang pertama Aka, kemudian SAS atau SAS. Aka dan SAS. Sekarang masih main musik Pak Arthur? Sampai sekarang masih. Masih ya? Wah luar biasa sekali. Oke, di samping Pak Arthur ada Ibu Yuli Kaunang. Ini istri tercinta. Sudah berapa lama menikah sama Pak Arthur? 42 tahun. 42 tahun. Oh, 8 tahun lagi sudah pernikahan emas. Ada rencana tidak dirayakan? Di mana ya? Pasti. Pasti ya? Pasti. Pasti. Karena ini pasti pernikahan yang akan menginspirasi. Amin. Kehidupan banyak pernikahan yang lain. Sudah ada cucu Bu? Ada 5. 5 ya? 5. Waduh. Dari anak pertama Tessa 2. Oke. Kemudian anak kedua 3. 3. Jadi semuanya 5. Ibu sering bermain sama cucu-cucu Ibu? Agak jarang ya Pak. Karena kesibukan kami pelayanan hampir setiap hari. Wow. Jadi Bapak Ibu ini hampir setiap hari pelayanan. Iya. Selalu berdua. Luar biasa. Enggak tersisal. Selalu berdua. Kecuali memang ada masing-masing. Ini contoh yang baik buat banyak pernikahan yang lain ya. Kita ini perlu contohi juga nih. Iya Pak. Model pernikahan yang luar biasa dari Bapak dan Ibu. Oke. Kayaknya para pemirsa sudah penasaran. Pengen tahu bagaimana caranya tetap percaya dan tetap setia di masa-masa yang sulit. Karena terus terang itu hal yang tidak mudah. Nah, narasumber kita kali ini Pak Artur dan Ibu Yuli adalah kisah nyata bagaimana mereka tetap percaya dan tetap setia di masa-masa yang sulit. So, pastikan Anda tidak kemana-mana tetap di Eagles Life. Pemirsa Life Channel kembali lagi bersama saya Bram Sindu dalam program Eagles Life yang akan membahas mengenai tetap percaya dan setia di masa-masa yang sulit. Oke, saya akan menggali lebih jauh dari Pak Artur dan Ibu Yuli ya bagaimana mereka menghadapi masa-masa yang sulit dan tetap percaya dan setia. Bukan hanya tetap percaya sama Tuhan tetapi juga tetap setia di dalam pernikahan mereka. Amin. Ya, tadi Ibu Yuli sudah katakan bahwa sudah menikah 42 tahun. Iya. Wow, 42 tahun perjalanan yang panjang ya Bu ya. Oke, Ibu dalam perjalanan 42 tahun ini Ibu bisa cerita suka dukanya, lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Kalau saya sudah menikah 42 tahun, yang 29 tahun ini benar-benar the long-long suffering, penderitaan yang begitu panjang. Jadi, saya baru menikmati kehidupan yang sejati, yaitu sebagai suami-istri yang sah di hadapan Tuhan. Itu baru ya dari 42 tahun dikurangin 29 tahun ya baru 13 tahun Pak. Jadi 29 tahun itu Ibu mengalami masa-masa penderitaan yang panjang ya, panjang sekali Bu. Jangan bilang, jangan kan 29 tahun Bu, 9 hari aja udah kelamaan. Ya, apalagi buat pernikahan zamanal ya. Tapi Ibu kok bisa melewati masa penderitaan yang panjang dalam pernikahan 29 tahun. Penderitaan macam apa sih yang Ibu alami selama 29 tahun Bu? Ya, selama 29 tahun itu saya benar-benar mengalami sebuah kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saya sendiri, Arthur Kaunang. Dan selain saya mengalami kekerasan secara fisik, saya juga mendapatkan kekerasan secara batinnya. Jadi, itu yang saya alami selama 29 tahun. Yang paling sakit sebetulnya adalah batinnya ya Bu? Batinnya. 29 tahun lho Bu? 29 tahun. Lho, kekerasan seperti apa sih yang Ibu alami dari Pak Arthur? Ya, secara fisik dia melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, memukul, menendang, menginjak-injak, sampai tulang di dada saya sini patah. Dan saya mengalami koma selama 2 bulan. Wow, 2 bulan koma. Saya di opnamo di rumah sakit Uki Cawang pada waktu itu. Dan saya juga mengalami secara batinnya, dia berselingkuh dengan begitu banyak wanita. Jadi, di dalam 29 tahun ada 64 wanita di dalam kehidupan Arthur Kaunang. 29 tahun ada 64 wanita di dalam kehidupan Pak Arthur Kaunang. Itu yang ketahuan, Pak. Ini kayaknya masuk Guinness Book of Records ya? Ya, ya, ya. Indonesia atau dunia nih. Itu yang ketahuan, Pak. Ngeri-ngeri nih Pak Arthur. Ada yang banyak yang gak ketahuan. Ibu kok bisa bertahan, come on man, 64 perempuan di dalam kehidupan Bapak Arthur, sementara Ibu terus dianyai secara fisik, secara batin, dan Ibu tetap bertahan setia sama Pak Kaunang. Ya, saya menikah secara sah di hadapan Tuhan, diberkati di gereja GPIB Maranata Surabaya pada tanggal 3 Maret 1976. Jadi, saya adalah istri Arthur Kaunang yang sah. Nah, saya hanya pegang satu janji yang saya ucapkan di hadapan para jemaat, para kerabat saya, bahkan saksi utama saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah janji yang saya ucapkan ketika dalam keadaan senang maupun susah, ya, saya menerima. Nah, itulah saya harus komit dengan apa yang saya ucapkan. Karena saya percaya, bukankah di firman Tuhan dikatakan di dalam perkataan ada kuasa Pak. Itu yang saya pegang. Dan saya pegang juga janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah merancangkan kecelakaan. Nah, itulah yang saya terus pegang janji-janji Tuhan sampai detik ini. Oke, jadi apa yang membuat ibu tetap percaya pada Tuhan setia di dalam pernikahan adalah karena ibu mengingat janji pernikahan ibu. Ya, bahwa ibu akan tetap setia dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat maupun sakit. Sakit. Iya.